Halo, my lovely student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, my lovely student. Welcome back to Perpisah Class. A class for wherever you are. Sebelum kita buka buku, when English rings a bell, kita akan lihat gambar dulu. Look at this picture. What is it? It is a book. A book. Berapa banyak bukunya? Satu. A book. Sebuah buku. Atau satu buah buku. Oke, look at this picture. Berapa orang yang ada dalam gambar ini? Satu orang laki-laki. Bahasa Inggrisnya apa? A month. A month. Seorang laki-laki. Nah, bagaimana kalau bukunya banyak? Lebih dari satu. Seperti ini. Apa bahasa Inggrisnya? Oke. Books. Books. Booksnya pakai S. Tapi tidak pakai E lagi. Nah, sekarang kalau laki-lakinya banyak? Bagaimana pula bahasa Inggrisnya? Seperti ini jumlahnya. Lebih dari satu. Berarti dia menjadi men. Tidak pakai S. Tetapi A pada M berubah menjadi huruf A berubah menjadi huruf I. Namun tidak pakai artikel E lagi. Men ini bentuk jama' dari men. Nah, sehubungan dengan ini topik kita hari ini adalah plural form of countable noun. Bentuk jama' dari kata benda yang bisa dihitung. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh berikut. Nah, bentuk plural atau bentuk jama' dari kata benda yang bisa dihitung. Juga ada yang berbentuk regular dan bentuknya irregular. Regular bentuk yang beraturan. Kalau irregular bentuk yang tidak beraturan. Terjadi perubahan di beberapa hurufnya. bentuk jama' dari kata benda yang bisa dihitung. Coba perhatikan contoh. Singularnya a doll. Sebuah boneka. Kemudian, bentuk jama'nya menjadi dolls. Dolls. Pakai S. Ini menyatakan bonekanya lebih dari satu. Kemudian, ebas. Ebas. sebuah bus. Bentuk jama'nya basis. Basis. Ini regular juga. Ditambah dengan IS di belakangnya. Kenapa? Nanti akan dijelaskan setelah ini. Kemudian, lihat lagi. A child. Seorang anak kecil. A child. Seorang anak. A child. Bentuk jama'nya, apakah dipakai S juga? Tidak. Namun, terjadi penambahan di sini. Children. Children. Ini lebih dari satu jumlah anak-anaknya. Kemudian, a woman. Sama dengan man tadi. Seorang perempuan. Kemudian, kalau lebih dari satu, dia berubah menjadi woman. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu Pemisah kelas. A class for wherever you are. Sekarang, coba buku. Sekarang, coba buka bukunya halaman 77. nama-nama benda yang ada di kamar. Oke, lihat di gambar ini. Apa saja benda-benda yang ada di dalam kamar? nama, nama wardrobe. 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 Sebuah sebuah tempat baju. Kemudian, alarm. Sebuah lampu. Kemudian, mirror. Sebuah jermin. table. Table. Sebuah meja. A chair. Sebuah kursi. A blanket. A blanket. Sebuah limon. Kemudian, a pillow. Bantal. A pillow case. Sarung bantal. A bed. Tempat tidur. A bolster case. Sarung guling. A bolster. sebuah guling. Oke. Semua benda yang ada di kamar ini masing-masing jumlahnya satu. Makanya, digunakan artikel E. Menandakan dia satu atau sebuah. Nah, bagaimana kalau yang masing-masing satu ini kita jadikan lebih jumlahnya dari satu? Karena dia singular, kita jadikan dia plural atau jamah. Bagaimana bentuk jamah dari kata benda atau the names of things in bedroom ini? Oke, bentuk jamah dari kata benda berikut ini. Pertama, wardrobes. 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 Wardrobesnya pakai S. Menandakan wardrobesnya lebih dari satu. Kemudian, lamps. Lampunya juga banyak lebih dari satu. Kemudian, lagi, mirrors. Mirrors. Ya, mirrorsnya juga lebih dari satu. Kemudian, pillows. Pillow. Bantalnya lebih dari dari satu. Kemudian, untuk jamah dari chairs. Cheers. Cheers. Selanjutnya, blankets. Kemudian, bolster cases. Bolster. Bolster cases. Tarung ban guling, ya. Kemudian, bolster. Selanjutnya, bed. Kemudian, tables. dan terakhir, pillow cases. Jadi, bentuk-bentuk jamah dari kata benda di sini, itu semuanya ditambah dengan akhiran S. Jadi, bentuknya adalah regular nouns. Bentuknya teratur, plural, regular plural nouns. Bentuknya teratur, cuma hanya menambahkan S di belakangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini, kita akan menulis benda-benda yang ada di kamar tadi dalam bentuk kalimat. Contoh kalimatnya, There are many things in bedroom. Ada banyak benda-benda di kamar. Oke, benda pertama, The bedroom has one window. Kamar mempunyai satu jendela. Yang kedua, There is a mirror on the wall near the window. Ada satu jermin di dinding dekat jendela. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya. There is a pillow on the bed. Ada sebuah bantal di atas kasur atau di atas tempat tidur. Nah, di sini, has menyatakan tunggal, temannya one juga menyatakan tunggal, kemudian ini juga subjeknya singular. jadi, dia harus sejajar semua. Contoh kedua juga demikian. Is, ya, there is itu untuk singular, dan ini a mirror noun-nya juga singular. Begitu juga nomor tiga, there is untuk singular, temannya juga harus singular. A pillow, sebuah bantal. Nah, untuk selanjutnya, silahkan dilanjut, mengisi sesuai benda-benda yang ada di kamar tadi, sesuai gambar tadi, ya. Oke, nah, selanjutnya, bagaimana pula, kalau kita tulis dalam kalimat, bentuk kalimat seperti ini, tapi dalam, tapi dengan menggunakan benda atau kata benda yang plural. Oke, kita lihat, contohnya, there are many things in the bedroom. Banyak barang-barang atau banyak benda-benda di dalam kamar. Oke, number one, the bedroom has two windows. The bedroom has two windows. Nah, di sini bedroom-nya satu, makanya menggunakan has, nah, two windows, nouns-nya, windows-nya dua, lebih dari satu, maksudnya, ada two di sini, jumlahnya, makanya windows-nya pakai S. Kemudian, there are two mirrors, mirrors-nya juga dua, makanya, dia pakai S di belakangnya. Kemudian, ini menyatakan lebih ya, kemudian, drop for pillows, ada empat bantal, dan pillow-nya juga pakai S. Kemudian, the bedroom has some chair, chair-nya banyak, dan, karena menggunakan some, ya, some chair, jadi, pakai S. Nah, selanjutnya, coba dilanjutkan, membuat kalimat seperti ini, dengan menggunakan plural nouns. Okay, my lovely students, sampai di sini, bisa dipahami penggunaan plural nouns yang menambahkan S di belakangnya. selain ditambah dengan S, plural nouns ada juga yang ditambah dengan IS, atau ada beberapa aturan-aturan yang mengubah huruf akhirnya menjadi plural. Nah, bagaimana pula bentuk lain dari regular plural nouns ini, kita lihat tabel berikut ini. Nah, inilah ketentuan-ketentuan dari nouns yang teratur, ya, regular nouns, artinya kata benda yang teratur, yang perubahannya jadi dari singular ke plural. Nah, tunjuk pertama itu ada secara umum, tunjuk umum yang biasanya atau yang paling banyak bentuk kata benda ini menjadi plural itu hanya ditambah dengan S di belakangnya. Seperti yang tadi sebelumnya, atau contoh di sini ada card, kalau pluralnya menjadi cards, paint menjadi pants, bake jadi cukup dengan menambahkan S saja. Kemudian ketentuan kedua, kata benda yang berakhiran S, X, Z, CH, SH, SS, bentuk pluralnya ditambah dengan ES, bentuk pluralnya ditambah dengan S, jadi tidak S saja tapi ES. contohnya BAS menjadi BASIS, BENCH menjadi BENCHIS, BOX menjadi BOXIS, nah aturan seperti ini ada pengecualian untuk dua kata ini contohnya FAS tidak langsung ditambah menjadi FASIS tapi didabelkan Z-nya dulu baru ditambah ES begitu juga dengan GAS tidak langsung ditambah dengan ES tapi didabelkan S-nya dulu S-nya double baru ditambah dengan ES ini untuk pengecualian ya nah aturan ketiga kata benda yang berakhiran dengan F atau FE bentuk pluralnya diganti menjadi FAS contohnya CALF menjadi CALFIS SELF menjadi SELFIS WALF menjadi WALFIS nah ketentuan seperti ini juga ada pengecualiannya terhadap ini CALF CALF Cukup ditambah S saja SAFE jadi SAFE saja tapi tidak SAFE S BELIEVE jadi BELIEVES cukup ditambah S ini pengecualian selanjutnya selanjutnya kata benda yang berakhiran dengan O akhir kata akhiran kata benda yang berakhiran dengan O yang didahului oleh huruf vokal maka ditambah dengan S bentuk pluralnya contohnya radio menjadi radio streo menjadi streos video menjadi videos tapi kata benda yang didahului oleh huruf konsonan ini kata benda yang berakhiran O juga ya namun didahului oleh huruf konsonan maka di belakangnya bentuk pluralnya ditambah dengan IS ES contohnya peteto menjadi petetos hero menjadi heroes domino menjadi dominos ini kecuali untuk kata piano menjadi pianos kemudian kecuali juga untuk kata foto menjadi foto tidak ditambah dengan IS ini pengucualian yang dua ini ya oke selanjutnya kata benda yang berakhiran dengan Y jika huruf sebelum Y konsonan maka diganti dengan I huruf Y nya itu diganti dengan I kemudian ditambah dengan ES contohnya Siti bentuk semular maka bentuk plural nya Sitis Candy jadi Candice Lady menjadi ladies tetapi kata benda yang berakhiran Y yang huruf sebelumnya adalah huruf vokal langsung saja ditambah dengan S jadi pegantian Y menjadi I contohnya D menjadi days toy menjadi toys donkey menjadi denkis K my lovely student bisa dipahami bentuk perubahan singular menjadi plural untuk nouns ini jadi ada beberapa ketentuan dalam regular nouns jadi perubahan penambahan huruf rata-rata IS atau S berikutnya kita lihat regular nouns bentuk kata benda jamak yang tidak beraturan jadi bentuk kata benda yang jamak atau yang plural namun tidak beraturan nah kita lihat man woman most person child fungus datum foot tooth ini adalah bentuk singular saat laki-laki perempuan tikus sampai pada gigi nah ketika dia menjadi jamak atau plural dia tidak mendapatkan penambahan S atau IS seperti tadi namun jadi perubahan huruf atau penambahan huruf contohnya man menjadi man huruf A berubah menjadi huruf E ini menandakan laki-lakinya banyak kemudian woman menjadi woman woman itu menandakan perempuannya banyak atau lebih dari satu yang sangat jauh berbeda sekali adalah mouse menjadi mice ya tikusnya kalau tikusnya satu itu mouse kalau tikusnya banyak mice kemudian person satu orang tapi kalau sudah lebih dari satu itu sudah people begitu juga dengan child child itu betuk singular kalau lebih dari satu itu children fungus kemudian bentuk jamaknya fungi datum bentuk singularnya kemudian bentuk jamaknya data food fit tooth fit nah sekarang kita lihat lagi bentuk yang tidak ada mengalami perubahan sama sekali nah kata benda ini baik singular maupun pluralnya sama singular dengan jamaknya sama contoh katanya fish singularnya fish juga pluralnya fish juga dan deer sama sama singular dan jamaknya dan ship species dan series nah sebelum kita tutup puas kita hari ini kita cobakan latihan terlebih dahulu latihannya ada lima soal perintahnya change the noun in the bracket into the correct plural noun ubahlah kata benda yang di dalam kurung menjadi kata benda jamak yang tepat soal pertama I have two tables in my room kedua there are some women in the office nomor tiga mother buy fish in the market nomor four Tina has three potato nomor five there are five books in my way jadi yang di dalam kurung ini masih singular noun kemudian ubahlah menjadi plural noun yang tepat oke silahkan dikerjakan oke I love the student thank you for your attention see you next class don't forget to like comment subscribe and share this channel the pizza class the class for whoever you are assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye indo by broth3rmax Terima kasih.